Capeknya filtering ya, hampir semua motor fairing kayaknya Sebenernya jangan terlalu tegang sih Jadi pusat bodi lo itu usahakan lebih banyak di bagian Gue mau ngomongin sesuatu di fitur yang paling wah dari motor ini Salah satunya adalah, oh gue disalib mbak-mbak Oke, macet, macet maman Oh macet And by the way, hey guys, what up and what the heck Yo, selamat datang balik lagi di channel gue, AJGmodoVlog, my man Bagaimana kabar kalian semua, I hope you guys doing pretty good And I hope you guys doing awesome today Tapi, kabar gue sekarang macet-macetan dulu Filtering with, ini sih enak di tilop ya, kalau filtering Come on Terlalu sempit Oke, anyway guys, day 2 Thank you Ini adalah hari kedua testing CBR Tilop aja ya, spionnya guys Buru pak, ayo pak, keman, 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 bisa apa itu pak, aduh Kuriap-kuriap, gede ini Oh dia lagi celengak-celenguk Ini adalah hari kedua testing, bukan hari kedua ya, pokoknya day 2 aja lah ya Karena kemarin gue pas ngetest, pertama kali test CBR 250RR ini tuh gue merasa ada yang kurang So gue minta minjem lagi buat ngetest lagi Nanti gue omongin di jalan Sekarang, ini Maaf ya guys, ini spionnya Mbak, maju mbak Ini spionnya gue Cuman mbak Oh dia takut Dia takut Ini gede mbak, itu gede Bisa gak sih Oh my god Oh my god Oh my god Oke, nanti ya gue omongin Ini mobil lu mau belok gak sih sebenernya Belok gak sih? Belok gak? Enggak kan Macet bro Oke Ini gue lagi testing lagi Filtering dan testing di kemacetan Honda CBR Tapi macetnya parah banget men Coba kita tes ya buat filtering Ini filtering gue, filtering pake Sport Plus guys Pulang lagi kali ya Kita filtering pake Comfort Filtering with Comfort Karena ngedelay banget ke gasnya Jadi ketika apa yang lu inginin buat Aduh, harus tarik nih gitu ya Buat nyalip mobil kek Motor kek Jadi sentakan awal tuh ngedelay Malah gak enak buat filtering guys That's what I feel guys Gak enak sebenernya Tapi gue mau coba ya Filtering pake Comfort Gue coba ambil tengah kali ya Kaca spionnya maaf ya Harus Gue agak-agak Agak-agak tilep dikit Wah, kalau mau nyelip kayak gini Gak enak nih buat Sengaja loh Sengaja loh Itu gede Gak enak asli Ini Comfort Jadi harus minimal Sport Ini gue Sport ya Sport enak nih buat Overstake-overstake di filtering gini Ini juga macet So no Sedikit goyang Di sini Sport Sport sih Yang lebih pas buat filtering sih Menurut gue Kayaknya ya Tadi gue pake Sport Plus Agak terlalu Agak-agak sadi Sedikit-sedikit sih Masih bisa sih sebenernya Tapi mungkin yang enak tuh Sport nih Sebenernya ini keseroyan Tapi gue sengaja menjem sore Supaya bisa Filtering men Dan untuk filtering sih Kuplingnya emang lumayan keras ya Terus Capeknya filtering ya Hampir semua motor fairing kayaknya Your valve Jadi Valve bagian jempol ya Itu agak-agak-agak pegel Kalau Oke Jangan lu berdoa dulu deh Bismillahirrahmanirrahim Sebentar ya Om Sebentar om Yang punyanya lagi pake motor Gue guys Cuma dia Gak tau kemana Pokoknya kita Stop pertama Di total dulu Jadi kalau filtering Hampir semua motor fairing sih ya Menurut gue itu Pegelnya itu sementara sih Teman Ketika intense aja gitu Ya itu pegelnya itu di bagian Kalau Kalau motor ini ya Karena couplingnya lumayan agak keras Ya pertama Jadi tangan Kiri ya Kemudian Kalau Tangan kanan Your valve Jadi bagian ini nih Bagian valve jempol Sini nih Menurut gue Jadi agak pegel Caranya Sebenarnya Jangan terlalu tegang sih Jadi Your center gravity Anjir Jadi pusat body lu tuh Usahakan lebih banyak Di bagian Pinggang gitu Apa Ya pinggang dan perut Jadi tangan tetap relax Kayak gini Tangan tetap menekuk dan relax Ya cuman Karena gak dakalanya Kita harus ngerem gradak ya kan Itu tangan Bener-bener nahan Disitulah mulai pegelnya Cuman setelah itu Pusatkan lagi Center Apa ya Balance lu nya itu Dipinggang lagi gitu guys Jadi tangan Tangan tuh dilenturin aja Ditekuk aja Sedikit tekuk Sedikit tekuk Kayak gini Susah sih dilihatnya Spion Kita balikin lagi Posisi duk Enak banget sih ini motor Apa Gue sih merasakan Air 15 emang Buat takin Air 15 lama ya Buat ngetakin Itu kurang sih Kurang menurut gue Kalau yang ini Tangkinya besar Tangkinya ngeblend banget Sama body kita Itu menurut gue tuh Enak banget Kalau mau kayak Tunduk gini nih Takin nih Untuk Air 15 ya Tapi kalau Air 15 baru Itu udah Enak banget kok Gak oke Engine brake nya juga dapet men Jadi Ini motor emang Mudah di control gitu ya Juga paling enak Dari motor ini tuh ringan Asli gue ngerasa ringan banget Tengok motor ini Oh iya anyway Ini motor belum ABS Biasa Masih yang standar Wow Pasir Ya kan Gue salah Salah mencet lagi Nice Itu gue perlu 5 ya Iya Wow Berapa nih Satu Takannya Nyalakan gue Oke Oke guys Kemarin gue Project One Kemarin gue lupa Gue mau ngomongin sesuatu Di fitur yang paling Wah dari motor ini Salah satunya adalah Yang ini Kan ini ada Ada bolongan kayak gini kan Bisa dilihat Ini ada bolongan kayak gitu Itu kayak RAM Air Air Scoop RAM Air Intake Apalah namanya Pokoknya buat Menangkap Buat menangkap udara Kedalam Nanti gue jelasin sambil jalan aja Nah Itulah kenapa Untuk motor ini Honda itu ngedesain Si plat nomernya di atas Kenapa gak di bawah Ya itu Karena kalau di bawah itu Menghalangi udara yang masuk Buat ke RAM Air Intake gitu guys Emang sih agak jelek Tapi jangan salahin motornya Salahin pemerintahan Indonesia Soalnya Pemerintahan Indonesia itu Kadang-kadang kalau bikin plat nomer itu Harus ada dua kan Terus Dianya itu harus Harus double Apa Harus gede banget gitu Padahal bikin kecil Gimana gitu ya Atau di belakang aja Kayak di negara lain Jadi jangan salahin motornya guys Tapi namanya drone Oke Sambil jalan gue jelasin kali Nah jadi RAM Air Intake itu Hey Hai Ayo Subscribe Subscribe Jadi RAM Air Intake itu Fungsinya adalah Untuk menangkap udara Lalu dimasukin ke Daerah sini Ada filter udara Semacamnya Disitu nanti udaranya Bakal dibikin sedemikian rupa Sehingga bertekanan tinggi Yang pada ujungnya Nanti bakal bercampur Dengan BBM Bahan bakar gitu kan Untuk Efisiensi power Jadi makanya Kebanyakan sih Sistem kayak gitu Dipakai di Motor-motor balap gitu guys Ya Kalau motor sese kecil Kebanyakan gak Gak make Tapi untuk CBR 250 Euro Dipakai seperti itu Itu Ya menurut gue wah sih Jadi wah banget gitu Jadi kan Makanya power atasnya Atau ketika kita Melakukan speed gitu kan Speed dengan kecepatan yang lumayan Ada angin yang masuk Terus membantu untuk Meningkatkan performa motor ini Untuk lebih lagi gitu Jadi powernya bakal lebih dapat lagi Nah Apa ya Itu mungkin semacam kayak RAM air intake Mungkin mirip kayak Turbo charger gitu ya Super charger turbo Cuman turbo mah Beda lagi gitu kan Tapi sama Turbo juga memanfaatkan Yang mananya air intake Kalau ini mah ya Mirip-mirip gitu sih RAM air intake itu hanya RAM air intake itu Kayak yang di CBR itu Hanya menaikkan Ya mungkin sedikit persen ya Misalkan Cuma naikkan 0,8 HP Atau 1-1 HP doang sih Katanya mah Ya tapi kan lumayan ya Kalau lu pede banget Lu bisa ekstrim banget Bawanya nih motor Sampai kecepatan tinggi banget Lu bisa dapat power yang lebih lagi Oke guys Jadi itulah fungsi air RAM intake Sistem Di CBR 250RR Alpacue Oke guys Sebelum lanjut lagi Disclaimer ya Disclaimer gue adalah Eh Salah lagi kan Ininya gue mau Musa Klarsen Padahal Disclaimer gue dalam Test ride and review adalah Oh gue disalib Mbak-mbak Gue hanya Test ride gue itu Adalah test ride yang Alakadarnya ya Gue ngetes motor itu Seamatir-amatirnya gue Gue bukan pembalap Gue bukan joki Jadi kalau Yang kalian harapkan Yang lu harapkan Misalkan untuk speed Gila, extreme Segala macam I'm sorry guys Gue itu lebih baik Safety ride Itulah cara gue Nge-review 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 Terima kasih.